Kita beralih ke informasi penyelenggaran ibadah haji. Pemerintah Indonesia menyiapkan 40 hotel yang tersebar di 5 sektor untuk ditempati para jemaah Indonesia di Mekah. Jemaah pun mengaku senang dan puas dengan pelayanan petugas haji kelas bintang 5. Sejak minggu malam, jemaah calon haji Indonesia telah berdatangan ke kota Mekah. Akomodasi di kota Mekah yang tersebar di 5 sektor pun mulai terisi. Salah satunya di Kiswah Tower Hotel yang berada di kawasan Jarwal, sektor 4. Hotel yang akan ditempati 25 ribu jemaah Indonesia ini menjadi salah satu hotel dengan kapasitas terbesar, namun dengan pelayanan kelas bintang 5. Meski satu kamar diisi 4 hingga 5 orang, namun jemaah merasa nyaman dengan fasilitas yang ada di hotel dan lokasi yang relatif dekat dengan Masjidil Haram. Alhamdulillah bagus semua. Kami merasa nyaman, merasa sangat dihormati, jadi mengucapkan terima kasih pada penyelenggara. Untuk kamar mandi bagi kami berlima cukup. Kemudian untuk ruang cuci kami disediakan di PR ya, lantai PR. Kami ke sana kemarin, ada mesin cucinya juga. Untuk memberikan layanan kepada jemaah, enam tim dibentuk untuk bertanggung jawab di masing-masing gedung yang terdiri dari koordinator akomodasi, catering, dan pelayanan umum yang bekerja selama 24 jam. Mereka melayani jemaah itu dari biar pagi sampai 24 jam lah layanan seperti itu. Dan Alhamdulillah jemaah merasa terbantu dan setiap peluhan jemaah akan kita tidak lanjuti. Dan kami membuat data-data apa masalah pasal jemaah. Dan yang mana bisa kami selesaikan ke masalah segera, kalau yang harus tidak lanjut, lanjut ke tingkat atas. Tapi Alhamdulillah sebesar ini semua masih bisa kematas. Sektor 4 di kawasan Jarwal masih menyambut kedatangan jemaah dari kloter Embarkasi Solo atau SOC, Padang atau PDG, Banjarmasin atau BDJ, dan Embarkasi Balikpapan atau BPN. Dari Makkah Arab Saudi, Yusra Ismail, Metro TV.